Masukan dari Bapak-Ibu sekalian tentang agenda kita dalam rangka revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini. Olehnya itu tentu seperti sebagaimana yang disampaikan tadi saya tidak akan terlalu banyak menyinggung tentang pola-pola kerja seperti apa yang dilaksanakan oleh para aplikator maupun perusahaan. Tetapi intinya kita berada di sini juga sudah mengundang para pakar dan mendengarkan juga dari badan keahlian DPR RI tentang revisi Undang-Undang Lalu Laji tersebut. Sehingga untuk merevisi hal ini dibutuhkan masukan dari semua stakeholder, semua pihak dan hari ini mungkin seharusnya menjadi kesempatan dari Bapak-Ibu sekalian untuk menyampaikan kepada kami hal-hal apa yang kira-kira menjadi isu-isu penting yang nantinya akan kita masukkan dalam revisi tersebut. Tujuannya adalah membuat regulasi yang berimbang lah mungkin antara hak dan kewajibannya bagaimana seperti apa kita mengaturnya dan tentunya seperti apa pertanggung jawaban pertanggung jawaban yang kedepannya akan menjadi kewajiban dari semua pihak. Jadi ini untuk melindungi pengguna ataupun misalkan mitra kerja ataupun kemudian aplikator itu sendiri. Jadi Pak Ketua saya tidak terlalu jauh ke dalam, intinya kami hanya mengingatkan kepada para undangan bahwa kesempatan ini sebaiknya jangan disiasiakan untuk memberikan masukan kepada kami kepentingan-kepentingan Bapak dalam revisi undang-undang yang lainnya itu seperti apa nantinya ke depannya yang tentunya juga berkeadilan tidak membuat pengguna ataupun masyarakat kita pada umumnya menjadi sekedar menerima aturan yang akan kita revisi tersebut. Mungkin itu pimpinan, terima kasih semua. Kemuatulah, berkatulah. Baik, Bapak-Ibu sekalian, demikian tadi sudah disampaikan.